1965. Kemudian lanjut menjadi bagian dari dan tim Beyon Sanda, tahun 1965 sampai tahun 1966. Selanjutnya menjadi komandan pengawal pribadi presiden, tahun 1966 sampai tahun 1968. Riwayat karir Wismoyo Arismunanda bermula pada 1968. Pada waktu itu, Wismoyo bertugas di lingkungan Baret Merah sebagai dan Prayuda Empat Grup Empat, tahun 1968 sampai tahun 1969. Dari sini, jabatannya terus merangkak naik sampai akhirnya menjadi pucuk pimpinan Baret Merah sebagai komandan Jenderal Kopasanda, tahun 1983 sampai tahun 1985. Setelah bertugas di lingkungan Baret Merah, Wismoyo bertugas di Kodam I.C., Udayana sebagai Kasdam, tahun 1985 sampai tahun 1985.